Saya akan ceritakan Bagaimana Jamdatun itu Disetup Jamdatun itu Lahir Hasil pemikiran Out of the box Sejak saya masuk Jadi jaksa Selalu saya memberikan Selalu menchallenge Teman-teman saya Dengan pertanyaan-pertanyaan Dengan kemungkinan-kemungkinan Dan Menghasilkan diskusi-diskusi Yang menarik Dan banyak hal yang Mereka juga tidak pikirkan Padahal waktu itu Datun itu belum ada Yang ada adalah Sejak zaman Belanda itu Statsblats 522 ya Maria ya Nah itu Dan itu Tidak diberikan Tidak di Kembangkan Atau di Aplikasikan oleh Kejaksaan akun Layarnya Terjadatun juga Adanya Masukan Dari kurang lebih 21 sistem Kejaksaan Kejaksaan di negara Di Asia Pasifik Saya mendapatkan informasi itu Saya cek bagaimana Kejaksaan akun Di beberapa negara itu Dan antara lain Yang sangat mempengaruhi Adalah Sistem Anglo-Saxon Australia Dan Amerika Kalau kita perhatikan Tahun 2000 Next 2023 Kita tetap Masih menghadapi Krisis Multidimensi Kalau Istilahnya Badai 2023 Atau The Perfect Storm Itu Akan menghantui Di tahun 2023 Saya coba Mengingatkan kita The Perfect Storm Ini Dipengaruhi oleh Tingkat Inflasi tinggi Kemudian Juga Hampir semua negara Mengalami Inflasi tinggi Di tahun 2022 Kemudian Akibat Inflasi tinggi ini Ekonomi Mengalami Kontraksi Yang menuju Kepada Satu resesi Dan The Perfect Storm Ini juga Dipengaruhi oleh Ketidakapastian Suatu geopolitik dunia Dalam semuanya Juga saya Berterima kasih Pada Pak Jam Datun Juga Pumaria Yang telah Mengundang saya Untuk Berbicara di sini Diberi Judul Peran pengamanan Bidang intelijen Dalam menghadapi Risiko Krisis ekonomi Tahun 2023 Artinya Berbicara Masalah Risiko Maka Orang kita Selalu Berbicara Masalah AGHT Ancaman Gangguan Hamatan Dan Tantangan Nah Oleh karena itu Saya selalu Mengajak Kepada Kawan-kawan Intelijen Khususnya Dan para Jaksa AGHT ini Sangat perlu Yang ada di otak Orang itu Ancaman Gangguan Hamatan Dan tantangan Atau potensi AGHT tersebut Dan bagaimana Cara kita Mencari jalan Penyelesaiannya Sehingga Sehingga Dengan Dapat Dimineralisir Adanya AGHT tersebut Maka Setiap Rencana Kegiatan Akan berjalan Dengan Lancar Sesuai Yang kita Harapkan Kepada Beberapa Beberapa instansi Datun Dilibatkan Lemanas Dilibatkan Bin Dilibatkan Untuk Memantau Per Per Minggu Per Bulan Terkait Dengan Masalah Impact Daripada Krisis dunia Kepada Indonesia Kemudian Juga Untuk Itu Maka Kemudian Presiden Sangat Mendorong Dilakukannya Pencegahan Monitoring Pengendalian Inflasi Karena Sangat Berdampak Kepada Pentingan Karena Ada Beberapa Ancaman Yang Harus Diperhitungkan Umumnya Permintaan Pendampingan Dan Pengamanan Itu Mereka Minta Stempel Mereka Minta Stempel Dari Kejaksaan Padahal Mereka Masih Mau Melakukan Pelanggaran Saya Mengamati Bahwa Sekitar 60% Sampai 70% Mereka Hanya Minta Stempel Saja Sementara Indikasi Mereka Masih Mau Melanggar Itu Masih Kelihatan Sekali Nah Kalau Kita Sudah Melakukan Pengamanan Sementara Kita Sudah Melakukan Pendampingan Sementara Mereka Masih Tetap Mau Melakukan Pelanggaran Mereka Curi Curi Dan Kemudian Nanti Suatu Saat Akan Menjadi Masalah Hukum Atas Satu Kegiatan Proyek Yang Di Dalamnya Sudah Ada Pendampingan Dan Pengamanan Dari Kejaksaan Itu Dampaknya Sangat Sementara Terima kasih.